Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ilha Suarji ini dan kali ini kita mau ke Pendopo, kita lagi ada acara ini, apa namanya, pertemuan bersama dengan Watim Pres dan disitu membahas tentang Pancasila dan kita langsung aja kita kesana aja ya, biar kita nanti lihat bagaimana acaranya ini untuk kepala desa masih pemilihan, namun banyak juga rekan-rekan kami yang seusia dengan saya yang juga aktif di desa tidak-tidak ada batasan umur, semuanya boleh, semuanya bisa ikut ambil itu mesti bumbun merah lagi, bahwa saya saya ikutin ya mas, terima kasih menyentuh sebetulnya ketika Anda berbicara salam rahayu ya, karena kan sebetulnya realitas masyarakat, terutama di Jawa Tengah itu sebetulnya sesungguhnya masih banyak kelompok-kelompok yang masih menganggut agar meluruh masyarakat ya nah saya ingin tahu bagaimana cara pola komunikasi RKUB versi desa Anda karena setahu saya memang di tingkat nasional juga, RKUB sebenarnya belum mencakup merangkul kelompok-kelompok di luar nama agama yang dianggap resmi padahal mohon maaf, saya juga muslim, tapi saya menyadari saya banyak belajar saya harus menghormati kembali agama leluh nenek moyang saya, kalau hidupan saya itu sudah bibitan itu memang sebetulnya sesungguhnya saya menyadari ini pembelajaran yang paling utama karena Pantai Pancasila itu disurut sebenarnya masih banyak sekali dibelajarkan oleh mereka dalam konteks ini karena memang kan Soekarno juga menyatakan bahwa Pancasila itu sesungguhnya yang disarin dari budaya-budaya yang ada di Indonesia saya ingin tahu bagaimana pengelolaan terhadap mereka juga di dalam konteks kerukunan umat beradaman kami ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan itu per September 2017 kita langsung beberapa rakan dekat dari bapak-bapak FKUB datang ke desa kami dan mengatakan bahwa ada beberapa terpengarikat ini lho, kapan pengelolaan aja? lho, itu lho kami rahsiakan biar benar-benar orisinal ngomong-ngomong tak api-api terus kan gitu jadi kita nggak tahu sama sekali kriteria apa dengan ditetapkan seperti itu dan kalau pencanangan sadar kerukunan secara resmi dari FKUB itu per 2017 tapi sebenarnya kami sudah merasakan itu jauh-jauh hebat jauh-jauh waktu kita sudah merasakan kerukunan yang ada dan tanpa mengecilkan predikat itu dengan ada dan tidaknya kita tetap jalan kok tidak ada yang berubah dengan itu sebenarnya kemudian setelah itu beberapa kali kita mengikuti pembinaan FKUB beberapa juga pernah berulang kali di Pasar Ting Jaki kita ada dialog antara agama, antara tokoh-tokoh masyarakat seperti itu ini yang menarik kurang tidak ya, dalam tanda kutip di domestik dia sebagai pendidik tentu saja dengan Bapak, di luar juga sebetulnya saya merasakan sebagai orang yang aktif di PKK juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di luar publik yang dilakukan untuk lingkungan itu oleh Ibu PKK tapi kadang-kadang tidak menjadi perhatian dianggapnya pengerjaan biasa padahal menurut saya dalam konteks menjaga integritas kebangsaan kita termasuk menjaga ideologi Pancasila dan bila-bila kebangsaan itu PKK sangat penting dan sekarang kita bisa menyaksikan salah satu realitas ancaman kebinakaan ancaman terhadap ideologi bangsa kita itu sendiri perempuan sudah bukan lagi menjadi ini ya tapi sekarang sudah menjadi pelaku dari hal-hal yang bertentangan dengan kebangsaan kita misal saya sudah mendengar 4 tahun yang lalu tentang bagaimana recruitment terhadap kelompok-kelompok kelepuan oleh garis-garis keras Pak dan ternyata ini sudah ada prakteknya di Surabaya jadi melakukan kekerasan terhadap apa yang berbasis kesara ini sekarang sudah menggunakan fungsi keluarga jadi bukan lagi fungsi kelompok nah ini yang menurut saya saya sangat berbahagia mendengar banyak hal yang sangat baik di Wonosobo itu alasan juga kami memilih mendatangi Wonosobo dibanding dengan daerah-daerah lain tersebut tetapi justru karena kita membaca terutama juga karena ada festival yang sangat menarik bagi kita ini kan sebuah tradisi dimana yang diakui oleh pemerintahnya kemudian juga menjadi festival yang diakui secara nasional bahkan mungkin internasional kita cuma hanya satu Pak tantangan ini sekali jangan hanya menjadikan budaya itu sebagai tontonan tapi bagaimana budaya seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekdes yang masih muda adalah sebagai tuntunan nah ini yang menjadi problem kita sementara bukan di Wonosobo saya cerita bukan di Wonosobo nih Pak ya saya cerita sebagai saya sebagai orang Jakarta pemahaman budaya sendiri di orang-orang Jakarta itu kadang-kadang menjadi salah karena budaya itu dianggapnya hanya pentas gitu padahal buat kita itu karena sudah tidak ada lagi belajar budi pengerti itu yang menyeret kita pada hal itu sementara kekayaan kita yang terbesar itu adalah keberagaman budayanya kalau ngedengar Pak Mahfud, Kiai Mahfud bercerita tentang bagaimana pandangan beliau sebagai seorang keyakin dan nanti akan menjadi warga presiden kita sangat jelas sebetulnya satu-satunya potensi yang akan abadi kalau dirawat baik itu adalah budaya budaya itu implikasinya nanti ke ekonomi ada perilaku kita dan lain sebagainya jadi saya ingin satu hal tanya sama Ibu bagaimana peran perempuan di dalam jaga kealiman lokal yang justru sesungguhnya itu adalah model utama masyarakat Wonosobo untuk terlihat aktif dan bahkan menjadi inspirasi untuk Indonesia dalam praktek Pancasila selanjutnya terima kasih 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 atori terima kasih berんな biasanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Nah, jadi kalau tadi perusahaan saya mendorong stop perkahwinan anak-anak dan juga stop kekerasan ke dalam perempuan dan anak-anak. Kalau itu menjadi item bersama, maka sebenarnya salah satu dari Pancasila pertama keadilan sosial itu tercapai, apalagi di bidang-bidang lain. Tadi makanya saya tanya juga soal yang ditanya oleh Pak Nia terkait dengan bagaimana peramanan perutuan penghayat misalnya itu yang dari sebuah tahun. Itu dilaksan. Ibu, dengan mempunyai nilai filosofi yang tinggi, di mana nanti kalau tidak salah salah satunya untuk souvenir. Itu bahwa bundengan merupakan salah satu alat musik yang awalnya adalah sebagai penutup kekala atau disebut dengan keuangan. Implikasinya sebenarnya bukan hanya sekedar penutup kekala, tapi ada cerita di zaman dahulu untuk tameng dari tindakan-tindakan musuh. Jadi di sini kebetulan ada Pak Agus Kornilanto, yang kebetulan juga salah satu penggagas pelestari bundengan. Yang akan kami sampaikan adalah banyak nilai-nilai luhur melalui vokal yang ada di bundengan itu. Kemudian secara filosofi bundengan memiliki bentuk terdiri dari rangkaian-rangkaian bambu yang akhirnya mengerucut ke atas bahwa inilah simbol Indonesia, simbol Wono Sobo, di mana bambu-bambu itu bersatu. Ketika saling berinteraksi dengan baik, maka kita akan menjadi kuat. Dan ini ada di Wono Sobo. Kemudian merucut ke atas, itu apapun yang kita lakukan di Jagat Raya ini sebagai masyarakat tanpa memilah-milih apapun agamanya, apapun hanya kita bersalahkan kepada yang mahal kuasa. Jadi filosofi itu antara lain. Kemudian di bundengan itu sendiri ada empat senar. Kalau boleh saya mengartikan ini merupakan simbol empat nafsu manusia, lama, subiah, angarah, dan bermainah, di mana apabila didentingkan dengan hati yang bijaksana akan menghasilkan suara kumandang yang bagus, diikuti dengan lantunan ditutur luhur. Kemudian di sini ada tiga bilah, ada tiga bilah bambu yang fungsinya adalah antara lain untuk jendang. Di sini saya memaknanya bahwa kita itu harus selalu elik, percoyong, tubuh hanya kepada Tuhan. Jadi di situ ketika yang sebelah kiri mendentikan untuk Hablum Minanas, kemudian di sini kita harus konsentrasi Hablum Minawawah, maka ketika itu benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat bersama khususnya yang ada di Walosobo, itu akan menjadi senandung dan Walosobo akan berpumandang seperti hidung hati yang kemarin kita laksanakan ada konser bundengan di Alun-Alun, dan salah satu orang yang semangat untuk tetap membominkan bundengan, salah satu di SMP 2 Salamerto, kalau kebetulan ada pelajaran seni budaya yang khusus sebagai kurikulum bundengan. Kurikulum bundengan masuk dalam, maaf, seni budaya, sehingga nilai-nilai luhur yang dulu orang hanya mengatakan, ah apa itu, keuangan apa itu, tetapi sekarang sudah mulai. Dan kemarin bulan Februari ada tiga orang yang ke Australia untuk mengenalkan bundengan ini atas izin Pak Kepala Dinas, saya juga dihijinkan untuk kesana untuk menemandangkan kidung-kidung adi yang ada di Walosobo. Barangkali ini, karena disini ada tulisan menurupkan nilai karibah nukal, salah satu karibah nukal adalah musik bundenuk, hashtag bundengan nukal. Oh iya, kemarin ada tiga ribu pengaritopeng leger yang dimana itu banyak sesuanya, jadi di Walosobo, ini ada Kepala Dinas Pendidikan, mengizinkan sesuanya untuk mengenal seni budaya yang cukup adil-adil ini, disitu ada punken dimana keseimbangan harus terjadi di masyarakat. Dan saya salah satu pelaku di Walosobo, saya dimintai bantuan oleh beliau, Bapak Ketua FNUB, untuk ketika menyebuk surat, disitu ada orasi budaya. Jadi di Walosobo memang cukup keren, dan semua karena dukungan berbagai pihak yang ada di sini, semuanya bersatu padu berpikir untuk Walosobo lebih bermakabat. Belikan yang saya selampaikan, mohon maaf, dan mohon maaf mahasiswa ini ada titipan dari Gus Belero, mohon tidak diterima di sini, kemudian saya jujur sejak lagi saya batik, tapi sekarang saya lengkapkan. Saya sering bertemu dengan panjangnya satu lift di DPR. Iya, tapi saya cuma batik pembahannya, teman-teman. Saya pengen alam malumnya. Saya satu lift karena saat itu saya seperti Pak Agus. Dikannya saya sering menyebabkan si dua, dan saya ketua honoran, Bapak Ketua FNUB, dan sering ketemu Pak Gajar. Jadi, iya, saya sering ke sana, dan ini saya diamanan untuk menyerangkan sekarang juga. Terima kasih. Bapak Ketua FNUB, Bapak Ketua FNUB, ditanyakan peran PKK. Salah satunya PKK adalah dibinaan dari Bidang PPPA adalah, 4 tahun yang lalu dalam rangka upaya pencegahan dengan rasa terhadap berhubungan dan anak-anak, ini juga juara satu tingkat nasional. kami bermitra dengan PKK. Bapak Ketua FNUB ini sangat terbaik sekali dengan artinya program PKK, yaitu salah satunya bekerja sama dengan dinas Ketua FNUB, dan dengan nilai-nilai bansansi adalah untuk karakter utuhan anak. yang selanjutnya ini Wonosoba untuk pembangunan pembedayaan perhubungan dan perhubungan anak. Tahun 2018, kami dapat minta Bapak Ibu, Alhamdulillah, ini di bidang pembedayaan dan perhubungan. Pada tanggal 23 Juli tahun 2019 kemarin, Alhamdulillah Pak Pak Ketua, sekalian laporan, ini Wonosoba salah satunya Kabupaten Raya Anak Tingkat Maja, ini salah satunya. Terkait regulasi, ini tadi yang disampaikan oleh Buaku, kami dalam waktu dekat ini sudah pembahasan terkait upaya pencegahan usia anak, ini salah satunya untuk menekah untuk usia anak. Kami laporkan bahwa Wonosoba juga kasus pembahasan terhadap perempuan anak-anak, mulai dari Januari sampai Juli ini sudah 49 kasus, di mana anak adalah 13 kasus untuk perempuan 36. Ini salah satunya Jawa Tengah, juga diadopsi oleh Kementerian PPPA, untuk pencatatan dan pelapuran untuk Sifoni. Ini kekerasan yang disampaikan juga oleh Pak Ganjar, sangat apresiasi untuk aplikasi. Saya kira itu... Yang membuang emas terperluan, karena kita tahu perindahan dan harga dari emas itu. Karena yang dibutuhkan seikur kerana, bahwa sebutnya bisa untuk memilih kebentuan kekenangan terutnya. Cangan kita berhenti. Kita harus berhenti menjadi pangsang. Yang ketiga, tugas kita bukan untuk merubah mawar huja Jumlahi, tetapi menjaga mawar pelatih, kenangan, dan tamuja. Itu bersama tolom Taman Sari ke Indonesia. Supaya kita berhenti. Supaya yang mengalumannya bisa dihormati oleh orang-orang banyak. Itu saja cara kita menggali dan menerapkan Pancasimah. Semuanya sudah dicatat, penimpin yang ada di sini, mudah-mudahan nanti ini akan kita rubiskan, dan kita jadikan bahan masukan kepada Wakil Mas untuk disampaikan kepada Presiden. Yang masih ingin ngomong, silahkan kami masih ingin tebak. Nanti semenangan kita tutup dulu, dan kita selanjutkan kepada ANZ. Terima kasih. 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 Terima kasih.